Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Ini merupakan video bagian kedua dari video sebelumnya Pada bagian ini kita akan mempelajari cara membagikan kuis kepada siswa dan cara mendapatkan rekapan hasil dari kuis yang telah dikerjakan oleh siswa atau peserta didik Cara memberikan kuis kepada peserta didik ada dua Kita bisa berikan dalam bentuk kerjaan rumah artinya asinkron Bisa kita memberikan durasi waktu dari tanggal berapa kuis ini dikerjakan oleh siswa Nah kita juga bisa berikan dalam bentuk inkron atau secara langsung Artinya penayangan soal itu ditentukan oleh guru yang menjadi pembuat soal Yang pertama kita bisa mulai dengan cara memberikan pekerjaan rumah Kita klik Nah sisa kita memilih durasi waktu atau berapa hari Nah kita klik tanggalnya yang disediakan itu mungkin hanya beberapa hari Untuk waktu yang tidak terbatas atau waktu yang lebih lama Kita harus meningkatkan akun ke akun super Ini hanya kita memberikan durasi waktu hari ini sampai 3 hari ke depan Kita pilih tanggal 30 misalnya Dan batas waktunya sampai pukul berapa di tanggal 30 Kita scroll ke bawah kita bisa melakukan beberapa pengaturan Pertama upaya peserta Sini kita bisa tentukan berapa kali siswa mencoba Jika benar-benar ini adalah kuis dalam bentuk ulangan Sebaiknya cukup bisa diakses satu kali Kalau hanya dalam bentuk kuis latihan biasa Rasanya tidak perlu disetting satu kali karena memungkinkan siswa bisa mengerjakannya beberapa kali Tapi kalau kita menentukan hanya satu kali Maka peserta didik itu harus login dulu Jadi sebisa mungkin jika kita batasi hanya satu kali Maka disampaikan terlebih dahulu pada peserta didik Untuk membuat akun sebagai peserta didik atau siswa Nah selanjutnya kita bisa atur juga apakah selama kuis berlangsung Kita bisa menunjukkan jawaban yang benar Kita bisa juga tampilkan kunci jawaban setelah kuis Nah power ups ini adalah bonus-bonus Cara memilih jawabannya lebih cepat biasanya mendapatkan bonus Untuk mengerjakan yang sebelumnya dijawab salah Apabila kuisnya dalam bentuk kesenangan saja atau hiburan Ini tidak apa-apa karena jauh lebih menarik Kita juga bisa menunjukkan papan peringkat Dan selanjutnya apakah jawaban yang muncul di perangkat itu teracak Selanjutnya ini kita bisa non-aktifkan Musiknya juga bisa aktif atau tidak Dan yang terakhir bisa kita non-aktifkan meme kuis yang akan muncul pada perangkat siswa Setelah itu kita klik tugaskan Nah ini sudah tersedia kode kuis dan tautan kuis Inilah yang bisa kita bagikan kepada peserta didik Kode kuis ini silahkan kita bagi Terlebih dahulu kita memberikan arahan untuk membuka tautan joinmyquiz.com Sehingga siswa langsung dapat memasukkan kode kuis ini Ataukah cukup dengan cara menyalin tautan atau link kuis Sehingga kuis itu bisa langsung dikerjakan oleh siswa Dan untuk melihat bagaimana perkembangan Siapa-siapa siswa yang sudah mengerjakan Kita bisa klik ini Dan kita bisa lihat peserta yang sudah mengerjakan Jadi ini belum dikerja jadi masih kosong Nah selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana memberikan kuis Dalam bentuk sinkron atau secara langsung yang dipantau oleh pembuat kuis atau guru Silahkan klik mulai kuis langsung Nah disini ada dua pilihan Klasik dan kecepatan guru Untuk klasik Siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru melihat hasil secara langsung Nah jika kecepatan guru Guru bisa mengendalikan kecepatan sehingga setiap siswa berada pada kecepatan yang sama Artinya ketika mereka sudah mengerjakan jawaban soal Atau memilih jawaban soal nomor satu Maka soal nomor dua tidak akan muncul apabila guru tidak melanjutkan soal selanjutnya Misalnya kita pilih kecepatan guru Maka prosesnya sama tadi Kita melakukan pengaturan Dan seterusnya Untuk musik bisa diaktifkan bisa juga tidak Kemudian klik lanjutkan Karena ini adalah kuis secara langsung Maka guru sebagai pengendali harus memulai langsung apakah kuis ini sudah bisa dikerjakan atau tidak Kita harus menunggu peserta didik bergabung terlebih dahulu dalam kuis ini Dengan cara bagikan kode kuis ini kepada peserta didik Tentu kuis seperti ini Alangkah baiknya kita berikan secara tatap muka Supaya proses atau konstruksinya dapat lebih mudah dipahami Kita berikan kautan joinmyquiz.com Lalu siswa diarahkan untuk memasukkan kode soal atau kode kuis ini Ketika mereka sudah bergabung dan masuk Maka akan terlihat siapa-siapa siswa kita yang sudah bergabung di kuis ini Dan muncul pada bagian ini Peserta Karena belum ada maka pesertanya masih 0 Disini saya berikan contoh ya Saya menunjuk ke browser yang lain Joinmyquiz.com Nah di bagian ini siswa akan memasukkan kode kuis Kemudian gabung Ini saya berikan simulasi Mereka harus memasukkan namanya Disini saya berikan contoh siswa Dan siswa bisa memilih apakah pada saat mengerjakan kuis ada efek suara atau tidak Setelah itu harus diinstruksikan untuk mengklik mulai Nanti pada saat siswa sudah mengklik mulai Maka akan muncul namanya disini Dan apabila siswa merasa sudah mengklik mulai dan masih kosong Kita bisa melakukan refresh alaman di bagian ini Atau mode ulang Jika sudah bergabung semua kita bisa klik mulai Ini adalah tampilan perangkat siswa Nah itu tadi simulasi singkat bagaimana peserta didik mengerjakan kuis secara langsung Nah hasil kuis kita bisa kita lihat di bagian hasil disini Kita klik hasil Di bagian kuis live secara langsung tadi Sudah ada satu peserta mungkin belum selesai ya Dan di bagian penugasan ini belum ada yang mengerjakan Selanjutnya saya akan simulasikan mengerjakan kuis pekerjaan rumah tadi yang di awal Saya akan salin kode kuisnya Masukkan kode kuis Klik gabung Nah ini yang saya maksud tadi Karena kita setting hanya bisa diisi satu kali Maka siswa harus login Nah pastikan siswa kita sudah mendaftar atau membuat akun di kuisis.com Disini saya berikan contoh Masuk menggunakan akun gmail Kemudian pilih akun gmail yang akan dipakai Siswa bisa memilih kola Siswa Kemudian bulan, hari, dan tahun Silahkan ikuti proses selanjutnya Klik gabung Kemudian siswa harus masukkan nama Di bagian pengaturan Siswa bisa memilih apakah mengaktifkan musik, efek suara, atau yang lain Klik mulai Nah karena ini merupakan kuis dalam bentuk pekerjaan rumah Maka yang bisa memulai dan mengakhirinya adalah siswa itu sendiri Siswa akan memulainya dengan klik Mulai game Maka tampil soal yang kita sudah siapkan Kemudian lanjut di bagian bawah Sampai siswa mengerjakan dari keseluruhan kuis yang sudah kita berikan Dan secara keseluruhan skornya ada ditampilkan disini Ini kita tutup simulasi siswa Dan kita lihat Mungkin kita mau refresh dulu halamannya Supaya kita bisa tampilkan berapa jumlah siswa yang sudah mengerjakan kuis kita Beserta dengan hasil yang dikerjakan Untuk melihat rekapan hasil kuis yang sudah kita berikan Baik langsung maupun dalam bentuk pekerjaan rumah Kita melihatnya di bagian hasil di bagian ini Kemudian inilah soal-soal atau kuis yang sudah kita berikan Ini soal dalam bentuk langsung tadi Dan ini dalam bentuk pekerjaan rumah Kita bisa klik untuk melihat bagaimana rekapannya Dan disitu kita bisa mengunduh hasilnya Kita scroll ke bawah Nah disini ada satu peserta Berserta dengan poin dan hasil yang diperoleh Nah misalnya siswa yang sudah mengerjakan kuis kita Lebih dari 20 orang Makanya semua akan terekap disini Apakah kita mau melihat menu pesertanya Pertanyaan yang terjawab Berapa persentasenya Ini semua ada rekapannya Dalam bentuk keseluruhannya Ini untuk pertanyaan satu Berapa persen yang benar Pertanyaan kedua berapa persen benar Dan seterusnya Jika kemudian kita ingin mendapatkan file dari hasil kuis ini Kita bisa print secara langsung dalam bentuk pdf Ataukah kita undur dalam format excel Kayak hasilnya bisa kita edit Kita bisa tampilkan kepada siswa dalam bentuk grafis yang lebih menarik Jadi demikianlah penduan cara memberikan kuis Dalam bentuk live atau langsung dan asinkronos Atau dalam bentuk kuis pekerjaan rumah Berserta cara melihat dan mendapatkan rekapan dari hasil kuis yang telah dikerjakan oleh siswa atau peserta didik Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!